Intro Halo pemirsa setiap VBis News berjumpa kembali dengan Asil Situ Morang dalam program VBis News Global Market Review and Outlook keberadaan 28 sampai dengan 12 Agustus 2022 Data non-farm perlamban eksikat yang solid Bagaimana aran event selanjutnya? Pasal investasi global di mana sejumlah isu diantaranya data tenaga kerja NFT dirilis melebihi estimasi pasar mengurangi kekoktiran risiko resesi yang berlanjut di Amerika Serikat Yahya pekan, dolar bangkit ribon dan emas terkoreksi dari rally-nya Pergerakan ini dicermati pasar untuk minggu selanjutnya Pasar juga akan mengamati data inflasi Amerika Serikat yang dirilis minggu depan untuk estimasi arah kebijakan Fed berikutnya Pasal saham juga terpantau bias menguat harga emas masih menanjak dan US dollar berbalik ribon Minggu berikutnya, isu prospek kemulian ekonomi dunia akan kembali memuatnya pergerakan pasar Seperti apakah dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail dari VBis News Global Market Review & Outlook ke periode 28-12 Agustus 2022 Kita dari pasar forex US dollar menguat Ribon dari koreksi dua mingguannya bangkit di hari terakhir oleh data penerbangan Amerika Serikat yang naik melampaui estimasi US dollar naik ke 106.577 Eurotrap US dollar turun 1,0180 OSEAN trap US dollar turun ke 1,2067 dan US dollar trap yen Jepang naik ke 135.02 Untuk selanjutnya, US dollar kemungkinan akan melanjutkan rebound secara pelahan dan menjauhi offshore area-nya Bursa Asia secara mingguan menguat Menguat terutama ditopang oleh saham sektor teknologi dan mengikuti Bursa Wall Street Indeks Nikkei naik 28.715 dan Indeks Hang Seng naik 20.202 Untuk kemungkinan selanjutnya Bursa Asia mix dengan bias menguat Bursa Wall Street juga menguat dengan bias menguat di pekan ketiganya oleh data tenaga kerja NFV yang di atas estimasi dan investor mencermati dampaknya terhadap aksi divide selanjutnya Indeks Dow Jones turun ke 32.803 Indeks S&P 500 naik ke 4.140.5 Untuk Spot Gold naik ke 1.775.80 dolar per troy ounce Memuat di minggu ketiganya Sempat religi oleh efektasi The Path akan lebih dovis namun terkoreksi di hari terakhirnya dengan data NFV yang solid Untuk selanjutnya kemungkinan mas cenderung terkoreksi profit taking di overbought area-nya Dengan program VBIS News Global Market Review and Outlook untuk periode 8-12 Agustus 2022 Semoga bermatat bagi Anda Sukses selalu bagi Anda Selamat berinvestasi Salam VBIS Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!